Petugas Syah Bandar periksa Nahkoda dan kru kapal motor Mutiara Sentosa I di kantor ke Syah Bandaran Utama Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pemeriksaan untuk mencari penyebab habisnya bahan bakar minyak kapal tujuan balikpapan Surabaya sebelum tiba di dermaga pelabuhan. Senin siang, petugas Syah Bandar periksa secara maraton Nahkoda dan kru kapal motor Mutiara Sentosa I di kantor ke Syah Bandaran Utama Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pemeriksaan awal ini untuk menggali keterangan terkait habisnya bahan bakar kapal termasuk ketersediaan bahan bakar kapal serta cadangan bahan bakar selama masa pelayaran. Normalnya, kapal dengan rute balikpapan ke Surabaya ini mendapat pasokan 39 ton bahan bakar solar subsidi dari Pertamina ditambah 5 ton hingga 7 ton bahan bakar non-subsidi sebagai cadangan. Selain itu, pemeriksaan juga untuk menggali keterangan terkait kondisi cuaca selama pelayaran. Pasalnya, konsumsi bahan bakar bisa meningkat saat terjadi gelombang tinggi di lautan. Dari pendalaman, kenapa saya BBM-nya kok pas banget di atas kapal gitu. Nah gitu kita cari permasalahan apakah waktu permohonan ke Pertamina itu udah benar. Kalau nggak benar itu berarti kesalahan di mana ya permohonannya. Apakah orang kapal menghitungnya salah. Terus apakah agen mengajukan ke Pertamina juga ini. Ya kita cari yang data yang realnya gitu. Sebelumnya, kapal motor Mutiara Sentosa 1 berangkat dari balik papan tujuan Surabaya dengan membawa 180 penumpang dan 50 truk. Kapal kehabisan bahan bakar di perairan Karang jam uang dan tak bisa lanjutkan perjalanan sehingga harus dievakuasi ke pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Juli Susanto melaporkan untuk NET.